Sudara lahirnya sebuah organisasi di tengah masyarakat ini diharapkan mampu dapat bersinergi dan meningkatkan komunikasi bersama beberapa stakeholder agar menciptakan keselarasan sosial yang baik. Tariu Borneo Bengkule Bajang Kabupaten Sambas siap bersinergi bersama pemerintah daerah. Amandus akhirnya terpilih menjadi ketua DPC Tariu Borneo Bengkule Bajang atau TBBR Kabupaten Sambas dalam musyawarah besar luar biasa. Musyawarah luar biasa cabang Kabupaten Sambas digelar untuk memilih ketua DPC TBBR Kabupaten Sambas dengan melanjutkan masa kepemimpinan ketua DPC sebelumnya. Terpilihnya Amandus sebagai ketua DPC TBBR Kabupaten Sambas ini merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah besar yang terdiri dari fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang Kabupaten Sambas yang dipandu pengurus DPP. Ketua Umum DPP TBBR sadar mengatakan, dipilihnya kembali ketua DPC TBBR Kabupaten Sambas ini dimaksudkan agar organisasi bisa berjalan dengan normal. Setelah beberapa bulan terakhir, ketua yang lama tidak pernah aktif lagi dalam menjalankan roda organisasi. Ia berpesan kepada ketua DPC TBBR Kabupaten Sambas terpilih agar bisa berkomunikasi dengan semua PAC se-Kabupaten Sambas. Maksimalkan peran Ormas TBBR dan terus menjalankan komunikasi dan meningkatkan komunikasi dengan seluruh stakeholder di Kabupaten Sambas sesuai organisasi. Karadiran Ormas TBBR di Kabupaten Sambas diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kemajuan masyarakat Sambas. Harapan kami dia dapat bekerjasama, tetap satu komando dengan DPP dan seluruh patih yang ada di TBBR. Kemudian dapat bekerjasama dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Sambas. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sambas, Ketua DAD Kabupaten Sambas, Toko Masyarakat Dayakse Kabupaten Sambas, serta pengurus dan anggota DPC TBBR Kabupaten Sambas. Tirzadialin TVRI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.